Selamat datang di Wikihama Channel Channel yang akan mengupgrade skill Anda tentang banyak hal yang Anda jumpai dalam keseharian Anda Video kali ini saya akan membagikan kepada Anda sekalian Yang biasa menggunakan WhatsApp Web Tentang cara login di WhatsApp Web secara otomatis Artinya Anda tidak perlu lagi melakukan scan barcode seperti ini Setiap kali Anda hendak login atau masuk ke WhatsApp Web Kan yang punya akun WhatsApp kan Anda Kok setiap kali masuk harus login sih kan gitu bro Oke teman-teman ini contohnya saja Kita langsung aja mulai Nah teman-teman lihat ini akun saya WhatsApp Web yang saya gunakan Dan ketika saya hendak masuk saya tinggal klik dan dia akan membawa saya langsung ke WhatsApp Web saya Tidak perlu lagi scan barcode ya teman-teman ya Lihat nih Oke dan WhatsApp Web saya sudah terbuka Ini teman-teman lihat ya Cuman ini teman-teman juga bisa merubah tampilan WhatsApp Web teman-teman seperti ini ya Nanti teman-teman bisa lihat di video saya Cara yang mana nih Cara menyamarkan tampilan WhatsApp Web sehingga tidak terbaca orang lain Oke linknya link videonya saya simpan di deskripsi video ini ya Teman-teman lihat WhatsApp Web tidak ada komunikasinya kecuali saya tunjuk kayak gini ya Dimana makipa Nah ini akan muncul kalau teman-teman tidak setting WhatsAppnya seperti saya ya tetap muncul otomatis Demikian juga saya klik Nah teman-teman lihat isinya juga terlihat blur ya Oke teman-teman kalau mau ya dicoba aja di link videonya di deskripsi video saya Oke langsung saja teman-teman Nah supaya teman-teman langsung masuk seperti ini Cara pertama ya Saat teman-teman hendak login seperti ini Di bagian bawah sini Kalau teman-teman lihat ada kotak Kotak kecil ya Dicentang aja ya Teman-teman silahkan dicentang Kalau di tampilan browser anda ketika anda masuk pertama kali ada tanda kotak disini Maka dicentang Itu cara pertama Terus cara yang kedua Saat anda gunakan WhatsApp seperti ini Kalau anda tidak masuk lagi tanpa login maka anda tidak perlu close dari sini ya Kalau anda keluar dari sini maka saya jamin setiap kali anda masuk pasti anda diminta untuk login Nah caranya anda keluar tinggal keluar dari sini aja atau klik tanda kali yang ini ya Tanda close disini anda klik aja Nah ketika kita masuk lagi dia tetap langsung terbuka Itu caranya ya teman-teman tidak perlu close ya Oke teman-teman Tapi tips ini saya khususkan ya Buat anda yang menggunakan kunci layar ya Baik di kantor Di PC anda di kantor Ataupun di laptop anda Anda kunci layarnya Sehingga anda sendiri yang mengakses laptop anda atau PC anda Maka anda bisa menggunakan tips ini Tapi kalau perangkat anda atau PC anda di kantor Membiasa digunakan juga orang lain Maka sebaiknya cara ini jangan dilakukan Karena orang tersebut bisa saja memasuki WhatsApp anda Oke teman-teman Itu saja video yang bisa Atau informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sebelum close anda yang baru join atau menemukan channel ini Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Serta like dan juga tombol loncengnya ya Sehingga anda selalu terhubung dengan channel ini Dan jangan lupa tetap upgrade skill dan pengetahuan anda Jika anda tidak ingin ketinggalan informasi Akhir kata sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!